Sementara itu tahapan kampanye dengan bedah visi dan misi calon wali negari Sarilama kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, terlihat berbeda dari negari lainnya. Pelaksanaan bedah visi dan misi calon wali negari Sarilama ini digelar di tempat terbuka, yakni di pelataran parkir pasar Sarilama Kamis malam. Sebanyak empat calon wali negari Sarilama menyampaikan visi dan misinya untuk maju sebagai wali negari di hadapan masyarakat. Keempat calon wali negari Sarilama tersebut, yakni Yulian Sof nomor urut 1, nomor urut 2 wali negari Inkamben Oliwijaya, nomor urut 3 Aldasman, serta Miswan nomor urut 4. Beda visi dan misi calon wali negari ini diharapkan nantinya dapat menciptakan pemilihan wali negari Sarilama yang jujur, adil, aman, dan nyaman. Ketua Paditia Pemilihan Wali Negari Sarilama, Fanda, juga menyebab kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan menyukseskan pemilihan wali negari Sarilama dengan menggunakan hak pilihnya pada 25 Mei mendatang. Berdasarkan data, jumlah daftar pemilih tetap negari Sarilama yakni 10.409 pemilih. Ini adalah tahapan terakhir untuk persiapan, setelah ini kita masuk langsung untuk pemilihan, itu ada di tanggal 25 Mei. Mihimbau mencerahkan 50 kota secara umum dan Sarilama secara khususnya, mari datang ke TPS, gunakan hak pilihnya, karena ini menentukan untuk negari kita 6 tahun ke depan. Apakah akan menjadi lebih baik, tetap, atau malah semakin buruk. Sementara itu Saiful Anwar salah seorang panelis yang berasal dari Akademisi, mengungkapkan seluruh calon wali negari Sarilama memiliki visi dan misi unggulan. Ia juga berharap nanti untuk wali negari Sarilama terpilih, dapat berkomitmen memajukan negari Sarilama ke depannya. Dengan PP nomor 6 tahun 2014, Sarilama sudah menjadi ibu kota kabupaten dan ini adalah kunci. Dan KHK atau Sarilama akan menjadi indikator atau barometer bagi kemajuan negari-negari yang lain. Karena itu, saking pentingnya peran Sarilama ini sangat strategis untuk dipimpin oleh putra terbaik bagi Sarilama. Dari Kabupaten 50 Kota, Ikelas Sulisan, DNITV Terima kasih telah menonton!